Halo sobat muda semua selamat Hari Raya Natal dan kembali lagi di program kita di WFA wisdom from above ya tapi yang sudah dibilang sama Rujo ya kita sedang membahas beberapa bagian dan kita membahas satu buah tema tentang Natal dan hari ini kita akan bersama-sama melandaskan pembicaraan kita dari Masmur ya dari Masmur 119 Masmur 119 kita akan sama-sama membaca ayat 121 sampai dengan 124 ya saya akan membacakan bergantian dengan Rujo saya akan mengawali dari Masmur 119 ayat 121 aku telah menjalankan hukum dan keadilan janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku ya dan kita melihat ya bahwa mungkin di dalam bagian ini kita melihat ada seorang yang begitu mohon belas kasihan dari Tuhan tetapi di bagian pertama aku telah menjalankan hukum dan keadilan ya kita melihat dari ini tema kita adalah hamba yang berhasil ya kita akan bersama-sama membahas tema ini bersama-sama dengan Pak Gito ya dalam kita mengingat dan juga akan memperingati peristiwa Natal Mari kita akan melihat ke dalam kitab-kitab yang bersifat puisi ya waktu lalu kita juga sudah melihat dan melihat bagaimana kebutuhan manusia itu digaungkan oleh kitab-kitab puisi dan juga kitab hikmat walaupun juga sebetulnya seluruh alkitab sih ya tapi karena memang kita sedang berbicara dan sedang secara terbatas membahas mengenai amsal dan juga mengenai kitab puisi maka kita melihatnya dari sudut kacamata dan sudut pandang dari kitab puisi terutama di dalam Masmur 119 Masmur 119 adalah Masmur yang paling panjang ya jadi bagian yang paling panjang bukan hanya di dalam Masmur tapi juga di dalam Alkitab ini adalah pasal yang paling panjang dan seluruhnya berbicara tentang kecintaan terhadap Firman tidak pernah membahas bahwa Yesus Kristus adalah sang Firman itu dia adalah Logos yang menjadi manusia dia adalah Logos yang ensarkos dia Logos atau Firman yang menjadi daging itulah yang dirindukan oleh manusia dan itu diwakili oleh teriakan Masmur Masmur yang berteriak bahwa dia mengalami kesulitan penderitaan selama di dalam dunia lalu ada satu kerinduan akan adanya surga dan ternyata di dalam penyanyian baru lebih jelas lagi bahwa sang Firman itu turun ke dalam dunia kita juga pernah membahas bagaimana juga di dalam Masmur 119 ini bahwa Firman yang sesungguhnya bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah tetapi ternyata melalui keturunan demi keturunan lalu masuk ke dalam dunia ini dan hari ini kita melihat secara lebih khusus lagi pertama-tama kita akan melihat bagaimana Pemasmur mengekspresikan dirinya baru nanti kita akan melihat bahwa Pemasmur ternyata menghantar kepada sesuatu yang lebih besar lagi nah yang pertama kita melihat bahwa Pemasmur menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang hamba dia adalah seorang hamba yang mengatakan aku telah menjalankan hukum nah kata menjalankan hukum disini menggunakan satu istilah yaitu asah asah itu artinya juga bisa berarti make ya dan make atau membuat tetapi memang ada perbedaan antara asah dengan bara kalau bara itu artinya create menciptakan dan itu berarti mencipta dari tidak ada menjadi ada sedangkan asah atau make atau membuat dan juga dalam konteks ini diterjemahkan sebagai sebuah sifat atau sebuah perilaku menjalankan sesuatu yaitu menjalankan hukum nah ini adalah sesuatu yang sudah ada dan dia setia ya jadi yang sudah ada hukumnya itu sudah ada aturan-aturan itu dan dia setia menjalankannya nah menggunakan kata asah disini dan juga kalau dalam bahasa Indonesia unik ya kok dikatakan menjalankan ya itu kan berarti dari asal kata atau dasar katanya adalah jalan kalau jalankan berarti movement sebuah pergerakan dari satu titik menuju ke pada akhirnya ya jadi unik sekali dalam bahasa Indonesia sehingga sepertinya ada satu perjalanan ada satu progres ya ketika dia make atau menjalankan hukum dan juga keadilan hukum ini lebih kepada sebuah judgment nah sebagai seorang pemimpin perlu memberikan satu judgment nah seringkali mungkin kita berkata bahwa eh gak boleh judge ya gak boleh ngejudge ya gak boleh menghakimi sebetulnya yang tidak boleh menghakimi adalah menghakimi adalah dari dasar yang salah Tuhan sendiri adalah hakim dan di dunia ini juga ada lembaga dan lembaga pengadilan di dalamnya juga ada hakim yang menjadi masalah adalah ketika ketika kita main hakim sendiri tidak berdasarkan kebenaran tidak berdasarkan fakta tapi kita main tuduh begitu saja ya tetapi yang namanya menghakimi itu adalah haknya Tuhan melalui apa yang dilakukan oleh manusia berdasarkan apa yang menjadi kebenaran Tuhan baik kebenaran secara firman yaitu Alkitab dan juga kebenaran yang didasari oleh kebenaran firman itu maka ada dasar kebenaran seperti hukum maka ada pasal-pasal dakwaan dan seterusnya nah ia menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan hukum itu dan juga keadilan nah keadilan ini menggunakan satu kata yaitu sadik ya sadik itu artinya adalah satu sikap yang benar sikap yang tepat ya jadi ada hukum sebagai dasar dan cara menjalankannya adalah dengan sadik ya dengan satu ketepatan ya kalau kita berapa kali membahas mengenai apa itu adjustment saya juga aneh ya di HP atau di mana tuh di kamera juga ada istilah adjustment ya kok serius amat sih hanya untuk adjustment ya supaya gambarnya itu lebih fokus ya kalau kita ada LCD proyektor juga seperti itu ada adjustment di HP atau bahkan di kacamata kita juga kita mesti adjustment kacamata kita dan biasanya tambah lama tambah tua kita tambah plusnya atau minusnya lalu adjustment lagi bikin lagi kacamata yang baru nah sehingga ini ternyata adalah sesuatu yang berjalan terus dasar hukum itu dijalani adjustment terus menerus terus menerus ya sehingga pada akhirnya dia menjalankannya dengan sungguh-sungguh nah kemudian juga dikatakan ketika dia telah menjalankan hukum dan keadilan itu tapi rupanya ada satu ketakutan nih ketakutannya apa? ketakutannya di dalam bagian B janganlah menyerahkan aku kepada pemerasku jadi ada satu ketakutan nah inilah salah satu hal yang terjadi ketika orang menjalankan kebenaran maka konsekuensinya nah konsekuensinya apa? konsekuensinya dia bisa di bisa mendapatkan perlawanan ya kalau kita di dalam rumah kita ada sarang tawon ya wah mengganggu nih ya sarangnya tawonnya maka kita harus bersihkan itu tapi konsekuensinya tawonnya ngamuk atau sarang semut ya sarang semut kadang-kadang semut itu kalau bikin sarang gede banget ya eh nggak kayak di hutan Amazon sih emang gede banget ya wah tetapi kalau kita mau bersihkan itu konsekuensinya semut ya semut itu kalau sendiri mungkin kita bisa nyanyisi semutnya kecil ya remeh banget ya tapi kalau berkelompok apalagi itu semut yang merah misalnya yang itu bisa menggigit dan seterusnya kalau banyak itu kan wah luar biasa bisa mematikan itu nah maka inilah salah satu konsekuensi dari ketika kita menjalankan hukum dengan adjustment yang semakin jelas semakin tepat dan menjalankannya itu dengan setia maka ada satu ketakutan maka janganlah menyerahkan aku kepada pemerasku bahkan kemudian diteriakan lagi dalam ayat 122 jadi jadilah jaminan nggak jadilah assurance ya jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan nah jaminan ini menggunakan kata yang artinya adalah sebuah garansi ya sebuah garansi atau juga ada terjemahan lain menggunakan kata pledge ya pledge itu kadang-kadang kalau di boys brigade atau di pramuka pledge itu apa semacam janji ya semacam semacam sumpah ya sumpah I pledge dan seterusnya ya jadi seperti itu nah artinya apa ada jaminan dan jaminan yang disertai oleh sebuah sumpah artinya serius sekali nah maka jadilah jaminan bagiku ya bagi hambamu ini sehingga saudara ini saking dia ingin menjalankan hukum dan keadilan dengan sungguh-sungguh maka ada satu kekhawatiran maka dia minta aku menjalankan kebenaranmu nih ya sehingga tolong ada jaminan dong bagi hambamu ini ya untuk apa untuk kebaikan kebaikan dirinya dan juga kebaikan bagi orang lain lalu dikatakan janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku nah ini adalah efek dari apa dari bagaimana dia itu menjalankan kebenaran maka ada orang-orang yang akan memeras dan pada akhirnya dia akan dirugikan maka dia minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar menjadi agar Tuhan ya menyatakan pledge-nya menyatakan janjinya dan kemudian juga menyatakan garansinya dan kalau kita juga pernah mendengar lagu blessed assurance Jesus is mine kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan ada yang terjemahkan sebagai jaminan mulia jaminan berkat dan seterusnya ya artinya adalah assurance ada satu assurance ada satu jaminan ya jangan orang-orang yang kurang ajar memeras aku lalu kemudian dalam ayat 123 dia mulai mengalami satu belur pandangannya mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu ya maka di dalam kekhawatiran di dalam kesulitan itu makin lama dia makin melihat bahwa ada gak ya pengharapan dalam aku mengalami kesulitan ini bagaimana ya makanya dia mengatakan mataku loh sangat merindukan keselamatan ini tentu saja bukan mata fisiknya tetapi mata hatinya yang merindukan adanya satu keselamatan daripadamu wah ini ya kalau ayat 111 keinginannya untuk menjalankan kebenaran dan itu sudah dilakukannya tapi kemudian juga ada satu kekhawatiran bahkan minta jaminan bahkan minta keselamatan ini menunjukkan apa menunjukkan konsekuensi yang besar sekali ketika kita harus menjalankan satu kebenaran itu ya jadi keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil nah kata adil disini sama dengan keadilan di dalam ayat 121 ya jadi merindukan janjimu ya sehingga sampai akhirnya diminta perlakukan dong hambamu ini sesuai dengan kasih setiamu ya sesuai dengan belas kasihanmu dan ajarlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku nah inilah teriakan seorang pemasmur yang adalah seorang hamba yang menjalankan kebenaran kalau tadi dia menjalankan hukum dan keadilan tetapi dia ada satu kekhawatiran bahwa jangan sampai aku diserahkan kepada pemeras-pemerasku nah tetapi kalau kita memperhatikan saudara bahwa ternyata ini adalah teriakan seorang manusia dan ternyata Allah mengutus anaknya yang tunggal yang menjadi manusia dan mengalami situasi yang sama yaitu apa dia berhadapan dengan orang-orang yang menekan dia yesus berhadapan dengan orang-orang yang menghancurkan dia justru karena apa? ya justru karena ingin menjalankan kebenaran bahkan dia sendiri menyatakan akulah jalan dan jalannya itu benar dan karena jalannya itu benar maka membawa kehidupan ia menyatakan dirinya bahwa dia bukan hanya menjalankan kebenaran tapi dialah sang kebenaran itu dan ini menghasilkan apa? perlawanan nah orang berdosa tidak suka dengan kebenaran dan kalau kebenaran dijalankan maka orang berdosa akan sangat dirugikan nah oleh sebab itu maka herannya adalah orang yang berdosa akan menghancurkan orang-orang yang menjalankan kebenaran nah kalau pemasmur mengatakan jangan serahkan aku dong kepada para pemeras-pemerasku tetapi justru yesus masuk ke sana justru yesus menyerahkan dirinya dan itu adalah sebagai apa? yesus menyerahkan sebagai korban bagi apa? ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia nah maka kita bisa melihat disini bahwa masmur 119 ayat 121 sampai 124 adalah teriakan manusia dan teriakan manusia itu didengar oleh Allah dengan cara apa? dengan cara mengutus anaknya yang tunggal berhadapan dengan situasi yang sama namun dalam konteks yang berbeda bahwa Kristus pada akhirnya menyerahkan dirinya bahkan juga kalau kita lihat 122 jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan nah Kristus melakukannya dan dia melakukan itu sebagai jaminannya maka Yesus adalah jaminan kita sehingga kalau kita memperhatikan dalam kitab Ibrani bahwa Allah yang tidak terbatas itu mau membatasi diri bahkan membatasi dirinya di dalam janji di dalam janji, di dalam sumpahnya wah ini sama seperti ini ya bahwa ada satu pledge tolong dong Tuhan bikin pledge ya bikin sumpah supaya saya ini aman dan seterusnya akan kira-kira teriakan pemasmur seperti itu dan Allah menjawabnya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu sendiri karena Allah kita adalah Allah teritunggal dan Allah pribadi kedua yaitu Yesus Kristus yang adalah ilahi dan manusia ia sebagai ilahi dan manusia dan ada di dalam dunia ini menyatakan satu jaminan dan jaminannya itu bahkan dia bersumpah dan berjanji sampai janjinya itu mencurahkan darah nah itulah yang kita ingat terus-menerus dan kita alami secara rohani kehadiran dari tubuh dan darah Kristus melalui perjaman kudus lihat disini bahwa untuk karya keselamatan dan si manusia yang harus berhadapan dengan konsekuensi dosa dan juga bagaimana dosa orang lain yang mungkin akan menyerang dirinya maka disitu Kristus menjadi satu jaminan tentu saja saudara jaminan ini bukan semata-mata jaminan fisik memang ada kalanya kita dilewatkan dari kesulitan mungkin kita ingin disesah oleh orang ya dan seterusnya kita dilewatkan kita tidak mengalami penyiksaan dan seterusnya mungkin bisa terjadi tetapi kalaupun itu terjadi maka ada satu jaminan di dalam kekekalan ya bukan di dalam dunia ini dan itulah sebabnya mengapa Yesus turun ke dalam dunia ini Yesus turun ke dalam dunia sebagai satu jaminan bahwa Allah yang adalah Allah yang nunjau di sana yang tidak terjangkau oleh manusia ternyata merendahkan diri bahkan menjaminkan dirinya untuk apa? adanya satu karya keselamatan untuk kebaikan dan kemudian saudara kalau dalam ayat 123 dikatakan mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu Yesus justru juru selamatnya ini manusia lagi-lagi ya masmur ini adalah perwakilan teriakan manusia yang merindukan keselamatan Yesus juru selamat makanya dia disebut sebagai juru selamat bahkan tidak ada di kolong langit ini yang menjadi juru selamat selain Kristus mengapa? ini bukan kalimat kesombongan tetapi ini adalah kalimat yang menunjukkan suatu prinsip yang juga merupakan fakta dan historis secara sejarah bahwa memang Yesus turun ke dalam dunia itu adalah menyatakan bahwa Allah Immanuel Allah itu beserta dengan kita Allah yang Immanuel yang beserta dengan kita itu menjadi satu jaminan bahwa si manusia yang harus berhadapan dengan konsekuensi dari dosanya sendiri dan juga dosa dunia ini dan karena dosa dari dunia ini juga akan menghabisi dirinya yaitu sebagai manusia dan Kristus datang sebagai jaminan nah makanya kalau 123 mataku sangat merindukan keselamatan nah kita orang-orang di dalam perjanjian baru sudah melihat keselamatan itu melalui perjanjian baru dan kita sudah mengalami secara sepenuhnya keselamatan itu walaupun dulu juga sudah mengalami sih cuman belum mengalami secara sepenuhnya seperti yang kita lakukan karena apa? karena Allah melakukan karya penyelamatan di dalam sejarah manusia dan karena manusia itu terikat oleh ruang dan waktu maka ada dulu, ada kini, ada besok bagi manusia tetapi bagi Allah ketika melakukan satu action karya keselamatan di dalam Kristus maka karena Kristus adalah berasal dari kekekalan dan untuk satu kali dia masuk ke dalam sejarah itu sudah mencakup sebelum dan setelahnya ya jadi karena karya Allah adalah sesuatu karya yang kekal sehingga walaupun pemasmur hari itu belum mengalami secara sepenuhnya melihat karya keselamatan namun dia telah mendapatkan jaminan dan janji keselamatan itu yang nanti lebih digenapi di dalam Kristus nah maka lihat disini bahwa mataku merindukan keselamatan tapi keselamatan sudah datang bahkan dan merindukan janjimu yang adil ya bahkan Yesus berjanji ya dia menyatakan janjinya dia menyatakan misalnya saja dia janji akan datang kembali ya dia juga menyatakan di dalam kitab Yohanes bahwa tidak ada satupun yang bisa merebut kamu dari tanganku kalau Bapak sudah menyerahkannya kepada aku dan seterusnya itulah sebuah jaminan maka karya keselamatan adalah satu karya keselamatan yang bersifat pasti karena apa? karena dikerjakan oleh Allah bukan dikerjakan oleh manusia sehingga karya keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat menjamin manusia nah maka saudara kalau mungkin ada pertanyaan keselamatan bisa hilang atau tidak ya tergantung tergantung konsep pemikiran kita tentang keselamatan itu apa tetapi kalau di dalam Alkitab karya keselamatan itu dikerjakan oleh Allah dan Allah yang menyelamatkan kita dan karena Allah tidak pernah gagal maka keselamatan tidak pernah gagal walaupun secara fenomena kita lihat Judas Iskariot misalnya ya kita lihat Rasul Paulus sudah mengecam Demas ya yang mencintai dunia ini dan juga di dalam dunia ini kita bisa melihat orang yang dulu percaya lalu tidak percaya dan seterusnya itu adalah fenomena ya tapi kita gak tahu yang terjadi di dalamnya ya karena mungkin saja dia bukan orang pilihan sama sekali tapi kelihatannya bersama-sama dengan orang-orang pilihan atau bersama-sama dengan orang-orang yang percaya pada Kristus dan mungkin secara KTP dia adalah pengikut Kristus tapi mungkin hatinya enggak manesan kemudian hilang dalam arti apa karena memang dia bukan orang pilihan atau yang kedua mungkin saja orang ini adalah orang yang orang pilihan cuma pernah mengalami satu dinamika maka kita masih tunggu masih lihat apakah sampai dia mati dia tetap percaya atau tidak ya jadi kalau Allah sudah menyelamatkan tidak akan pernah hilang karena karya keselamatan itu adalah satu karya keselamatan yang begitu kuatnya nah kemudian juga ayat 124 dikatakan perlakukanlah hambamu ini sesuai dengan kasih setiamu nah kata kasih setiamu ini adalah menggunakan kata hesed hesed artinya adalah mercy mercy itu adalah kasih setia juga belas kasihan nah makanya salah satunya terekspresikan di dalam lagu Natal heart the herald angels sing glory to the newborn king peace on earth and mercy mild ya jadi peace on earth bahwa ada damai di dalam dunia ini and mercy mild bahwa belas kasihan Allah ada di tengah-tengah antara God and sinners reconciled ya jadi antara Allah dan manusia yang berdosa ini dan belas kasihan Allah atau mercy itu ada di tengah-tengahnya nah maka disinilah kita bisa melihat bahwa masmur adalah teriakannya berita Natal adalah jawabannya dan juga tentu saja bukan hanya Natal Natal adalah awalnya nah sehingga perbedaannya masmur 119 ini adalah hamba yang ketakutan hamba yang masih gak tahu dia berhasil atau tidak dalam mengekspresikan masmur 119 ini tapi dalam Yesaya 52 ya dalam Yesaya 52 terutama di dalam ayat yang ke-13 dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13 dikatakan sesungguhnya hamba ku akan berhasil ia akan ditinggikan disanjung dan dimuliakan nah ini adalah nubuah tentang Kristus dan sebelum Kristus datang sebelum dia menderita dan lebih jelas lagi dalam Yesaya 53 sudah dikatakan bahwa sesungguhnya hamba ku akan berhasil dan karena kita sudah tahu bahwa Kristus berhasil maka sekarang kita membacanya hamba ku sudah berhasil ya sudah berhasil dan keberhasilannya harus dilalui dengan apa harus dilalui dengan sangat menyedihkan ya yaitu peristiwa kayu salib tetapi melalui itu pada akhirnya dia ditinggikan dia disanjung dia dimuliakan ya dia sudah ditinggikan sudah disanjung sudah dimuliakan oleh orang-orang percaya dari segala abad dan tempat yang beribadah dan memuji Kristus Yesus sebagai hamba yang berhasil itu jadi dia adalah hamba yang diutus masuk ke dalam dunia dan berhasil nah keberhasilannya itu pada akhirnya membawa keselamatan bagi manusia walaupun harus dilaluinya dengan satu penderitaan yang begitu panjang sejak kapan Yesus menderita ya? sejak masuknya cuma menderita ya? bahwa Allah yang tidak dibatasi luang dan waktu itu menyediakan dirinya untuk membatasi dirinya sedemikian rupa bahkan ketika dia lahir ke dalam dunia pilih wilayah paling kecil tanah Judea kota paling kecil yaitu Bethlehem bahkan dia masuk ke dalam king size bed ya bahwa itu adalah tempatnya raja yaitu tempat makan binatang yang terdiri dari jerami dan seterusnya yang baunya luar biasa bagaimana mungkin kings of kings king of kings lord of lords raja di atas segala raja tuan di atas segala tuan kok mau merendahkan diri sedemikian rupa dia masuk ke Jerusalem dengan geledai dan dia serigala punya liang burung punya sarang anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya dia adalah hamba yang berhasil keberhasilannya ditunjukkan dengan apa dengan tuntasnya ia melaksanakan karya keselamatan walaupun kalau kita melihat dalam yesaya 53 ya waduh ini ini adalah satu kalau di nada ini nada yang minor sekali nada yang menyedihkan sekali bagaimana dia itu misalnya saja ya di dalam yesaya 53 sebagai taruk hai dua sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas di tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya tidak ada sehingga kita memandang dia rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya ia dihina ia dihindari orang penuh kesengsaraan biasa menderita kesakitan sangat dihina dan kemudian juga menutup orang menutup mukanya terhadap dia bahkan ini ayat yang menemplak saya bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan mungkin Yesus bukan prioritas utama kita mungkin Yesus apakah dia prioritas utama kita waktu kita kuliah prioritas utama kita waktu kita kerja prioritas utama kita ketika kita menikah dan seterusnya bagi kita pun dia tidak masuk hitungan bayangin ya sedalam itu kita menghina dia bahkan orang-orang yang mungkin kelihatannya adalah orang-orang yang dekat kepada dia ya tetapi melalui semuanya itu ya ternyata dia mengalami satu penderitaan dan di dalam penderitaan itu justru dia berhasil nah makanya ini adalah hamba yang berhasil sehingga saudara walaupun harus melalui semua dinamika itu dimulai dari natal yang lahir di kandang domba yang begitu hina lalu mati di tempat penjahat yaitu di tempat salim sebetulnya dia justru itulah keberhasilannya ya karena dia harus melakukan satu karya substitusi menggantikan posisi kita diletakkan ditempatkan sebagai manusia berdosa ya ini adalah sesuatu yang menunjukkan belas kasihan Allah yang begitu besar nah oleh sebab itu biarlah kita merayakan natal itu bukan dengan nuansanya saja ya nuansa sih bisa-bisa saja ya kalau kita biasanya dekorasi rumah ya yang tidak diberesin sampai tahun depan kadang-kadang udah males ya dan kemudian juga mungkin juga ada acara keluarga dan seterusnya itu menjadi tradisi keluarga that's good itu juga hal-hal yang baik ya tetapi jangan sampai kehilangan meaning jangan sampai kehilangan makna ya sehingga maknanya malah kita bawa kepada makna yang gak jelas yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan natal apalagi mungkin di negara-negara tertentu natal hanya menjadi season greetings ya hanya menjadi holiday tapi tidak menjadi satu hari yang memang merayakan juru selamat dunia turun ke dalam dunia yaitu christmas ya yang asal katanya adalah christmas ya mess itu adalah ibadah christ atau christus itu adalah christus ya jadi ibadah atau perayaan yang merayakan hari kelahiran christus itu nah maka biarlah kita merayakan natal dan merayakannya bersama dengan hamba yang berhasil ini ya yang menjaminkan segala sesuatu bagi hidup kita yang menjaminkan karya keselamatan di tengah masmur 119 adalah teriakan anda dan saya kita semua ya bahwa kita adalah orang-orang yang berteriak aduh tuhan ini dunia yang berdosa tapi dalam belas kasihan tuhan tuhan melalui christus masuk ke dalam dunia bahkan menjaminkan karya keselamatan itu dan titik itu dimulai dari peristiwa natal ya mungkin nanti kita membahas lebih dalam tentang apa namanya isinya apa yang kita sudah lihat tentang janji tuhan dan macam-macam itu tetapi gini kalau masuk ke 119 ini saya melihatnya ini kan memang di bagian awal tidak ditulis secara spesifik yang nulis daud pak ya memang kan banyak yang setuju bahwa ini yang nulis daud saya sering melihat nih ayat-ayat seperti ini ya itu kan seperti ayat yang berani minta kepada Tuhan itu kayak kadang saya mikir ini layak gak sih saya minta ini daud ini kan juga pasti dia juga tahu dia punya banyak halnya saya tidak tahu nih ya ini dia ditulis pada periode dia yang mana kan kita juga tahu daud ada masa-masa dia berhasil ada masa-masa dia harus mengungsi dikejar anaknya bahkan masa-masa dimana dia berbuat dosa yang begitu besar tetapi saya melihat ya banyak bagian dalam Alkitab yang kita tahu tokoh-tokohnya itu juga gak banyak-banyak gak benernya hidupnya tapi mereka berani untuk berseru dan meminta kepada Tuhan seperti ini dan percaya sama janji Tuhan ini untuk kita nih ini ya daud ya itu paulus gitu ya kalau kita gimana kadang-kadang saya juga merasa ini berani ya minta hal-hal seperti dan ini juga memang kalau kita lihat memang kaitannya dengan Natal cuma di dalam situasi yang sedang dialami daud ini kan benar-benar mengandalkan iman dia dan dia minta kepada Tuhan jadi mungkin seberapa berani Pak kita bisa minta kepada Tuhan seperti daud ini ya memang itu ada masing-masing orang berbeda ya secara pertumbuhan dan juga secara kedekatan dengan Tuhan kita juga harus sadar ya bahwa walaupun Yesus adalah sobat sejati ada lagunya ya ya what a friend we have in Jesus tapi ingat ya mengajak temenan dia bukan kita kita ngajaknya musuhan kok ya yang menjadikan kita saudaranya juga dia bukan kita ya karena kita inginnya bermusuhan karena kita lalu orang berdosa namun semakin menghayati semakin mendalami belas kasihan Allah itu maka kita makin menghormati dia maka ada satu kedekatan yang bersifat paradoks dekat tapi gak kurang ajar ya dekat tapi gak so-soan hei bro gitu gak begitu juga tapi ada satu kehormatan nah dan juga kalau kita dekat dengan dia maka kita akan tumbuh juga cinta kasihnya ya cinta kasihnya dan dari cinta kasih itulah yang menggerakkan kita berdoa dari situ kita bisa berani kita berani untuk bisa meminta sesuatu kepada Tuhan bahkan juga kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani ya dalam kitab Ibrani kita melihat bagaimana bahkan kita memang harus berani bukan karena kita ya kurang ajar misalnya terhadap dia tetapi karena apa karena memang kalau kita berani Ibrani 4 ya dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16 dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16 sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya sikat-kata pertolongan pada waktunya itu bukan waktu saya gak punya duit dikasih gitu ya tapi lebih kepada pertolongan pada waktunya adalah waktu masa penghakiman terakhir bahwa kita akan mendapatkan pertolongan itu yaitu pembelaan dari yang suju selamat yang beri jaminan itu tadi ya maka kita ayat 16 karena kan sebab itu kenapa sebab itu ya sebab apa ya sebab mulai 14 ayat yang ke-15 bahwa kita tuh punya imam besar agung loh yang melintasi semua langit yang kemudian ayat 15 mengatakan sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita nah kata turut merasakan disini menggunakan kata simpati ya sumpatos artinya dia turut bisa merasakan dan dia bukanlah yang tidak dapat bersimpati dia bisa bersimpati jadi isi hati kita apa sih ya tahu aja Allah kan tahu kan isi hati kita maka lebih baik ngaku daripada menyimpan-yimpan emang dia gak tahu nah maka sebagai cinta kita dan yang kedua sebagai responsibilitas kita sebagai manusia responsibilitas kita sebagai manusia maka kita minta sambil kita mengakui kedekatan itu akan membuat kita kalaupun kita kadang-kadang rasa mintanya keterlaluan kita akan tersadarkan melalui itu dan ingat juga bahwa roh kudus ya Allah Tritunggal sebetulnya dalam doa tuh kita bersama dengan Allah Tritunggal dan walaupun kita berdoa di dalam nama Yesus yang sebagai imam besar agung kita maka ungkapan saja isi hati kita dan melalui relasi itu maka kita akan tersadarkan kita akan berani nuntut untuk minta Tuhan saya minta begini karena Tuhan kan lihat motif kita apa sih oh saya minta KKR yang datang 3500 misalnya seperti itu itu salah atau benar tergantung itu betul-betul gak bisa dipandang dari luar ya misalnya Pak Tio minta saya minta 3500 mungkin sombong mungkin juga rendah hati mungkin tulus kita gak pernah tahu tapi kalau kita memang tulus kita minta saja dengan segala kesungguhan hati kita untuk minta hal seperti itu kenapa ya ini satu-satunya keunikan di dalam jagat raya ini ada Tuhan yang masuk ke dalam dunia ini yang kemudian memang sungguh-sungguh secara historis dan ternyata dia turut bersimpati dia tahu isi hati kita ya daripada simpen-simpen ngomong aja ya dengan segala segala hal yang kita minta itu dan itu juga akan terkoreksi di dalam sejarah cara minta kita kapasitas kita itu adalah sebuah pergumulan dan pengalaman hidup ya tapi kalau dari aku sih justru aku ngerasa mungkin dengan minta itu itu juga secara gak langsung menunjukkan bahwa kita itu sadar bahwa ya kita lemah gitu kita gak gak apa ya gak mampu dan kita melihat bahwa ya satu-satunya pertolongan kita ya dari Tuhan gitu betul ya memang sih itu salah satunya kita lemah ya makanya kita minta ya walaupun juga juga Ibra Jakobus misalnya mengatakan ya jangan ini jangan keterlawan juga kalau minta karena kadang-kadang kita minta itu untuk egois untuk diri sendiri nah ini seringnya begitu ya sebetulnya tanpa sadar inilah kita bisa membedakan kapan kita mentuhankan Yesus dan memberhalakan dia ya nah apa bedanya nah mungkin kita gak bisa membedakan tetapi ketika kita meminta kepada dia sesuai dengan keinginan kita maunya kita udah gitu kalau gak dikasih ngambek kayak anak kecil itu berarti tanpa sadar kita sedang memberhalakan dia kita hanya menggantikan satu objek sesembahan tertentu ya ganti aja nama Yesus ya akhirnya ternyata objeknya Yesus tapi esensinya berbeda sehingga pada akhirnya kita itu sedang memberhalakan dia nah tetapi meminta itu adalah dalam konteks seperti kita Bapak dengan anaknya seperti begitu kedekatan itu ya Yesus menyebut bahwa kita adalah saudaranya maka dia mati sebagai saudara kita dan yang lahir di Bethlehem adalah saudara kita sehingga itu ada satu kedekatan ya satu kedekatan pada akhirnya memang doa itu lebih kepada we bukan I walaupun melalui I yang berdoa tapi untuk kepentingan we kepentingan bersama nah maka kan ada orang bilang doa mengubah Tuhan ih kok Tuhan mengubah Tuhan buat apa Tuhan berubah kalau ketetapannya itu pasti kekal sehingga tidak perlu ada perubahan doa itu mengubah kita doa itu lebih banyak mengubah kita untuk melihat sejauh mana dan seperti apa kita menginginkan sesuatu menginginkan boleh gak boleh loh keinginan itu kehendak Tuhan loh tetapi keinginan kita jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga sehingga kita menyesuaikan keinginan kita dengan kehendak Allah nah makanya kita juga harus menguji ya permintaan kita itu adalah permintaan yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak nah makanya saudara yang namanya doa selalu satu paket dengan pembelajaran dan pelayanan kalau orang gak melayani pasti gak berdoa buat apa berdoa gak melayani apa-apa sehingga tidak berjumpa dengan pergumulan dan juga orang yang tidak berdoa atau setidaknya males berdoa atau doa angin-anginan ya karena juga gak belajar kalau dia belajar dia akan banyak susah ya maksudnya apa ya bergumul dia belajar bergumul dan kemudian juga berdoa dan juga pelayanan itu adalah tiga hal nah maka kalau tiga serangkai ini kita hidupi maka kehidupan doa kita naik kehidupan pembelajaran dan pergumulan kita juga naik dan juga pada akhirnya pelayanan lebih giat lebih happy melakukannya dan disitulah kita akan makin melihat bahwa sebetulnya kita itu menjauh atau tidak sih dari dia ya itu memang memang adalah sebuah tindakan iman melalui pengalaman dan pergumulan hidup kita nah kalau untuk menyambut Natal Pak karena kan kita sekarang sudah menyambut Natal nah kalau menurut Bapak atau Kak Tio deh sebenarnya yang paling genting untuk kita gumulkan khususnya di Natal tahun ini itu apa gitu karena kayaknya agak susah gitu buat makin tahun ya kayaknya agak susah buat akhirnya kita itu memikirkan sesuatu yang mendalam ketika terutama menjelang Natal gitu karena semakin banyak pilihan orang-orang semakin istilahnya apa ya banyak distraksi lah dari tahun ke tahun gitu nah ya mungkin berkebulannya apa ya ya mungkin karena sebetulnya esensi dari Natal kan kita memperingati menyambut kedatangan Yesus ke dunia jadi kalau saya pikir ya selalu yang jadi pokok doa ya kesiapan kita untuk benar-benar menikmati Natal yang sejati karena memang bahkan di banyak gereja pun Natal sudah sudah lebih banyak ornamennya daripada sesuatu yang kita bisa sungguh-sungguh merenungkan dan menikmati Natal ya menikmati dalam artinya kita betul-betul mengenal siapa yang datang itu Tuhan yang datang Yesus yang datang terus kemudian kita tahu kenapa dia datang nah itu hal yang sudah mulai banyak dan akhirnya digantikan dengan hal-hal yang apa ya sifatnya hanya having fun aja sih jadi luarnya aja ya mungkin itu sesuatu yang kita perlu lebih banyak belajar dan bukan berarti Pak Gita juga pernah berarti bukan berarti gak boleh merayakan Natal sama sekali tapi jangan sampai kehilangan esensi kalau saya sih itu ya ya kalau saya sebetulnya itu tiap hari ya tiap hari menjadi pergumulan saya bukan hanya pas Natal saja saya menginginkan bahwa orang mengerti tentang siapakah Kristus maka itu adalah setiap hari pembelajaran di dalam diri saya juga dan pada akhirnya momen Natal ya momen jadi momennya itu yang kita bisa gunakan untuk semakin banyak memperkenalkan itu ya kita kan ya rekaman gini sudah kayak rutin ini kan juga memberitakan siapa yang kita rayakan di dalam Natal jadi tidak pernah berubah ya bahwa saya selalu ingin ya dulu kecil mungkin masih ingin kado masih ingin sekarang juga masih sih cuman yang lebih esensi lebih esensi lagi adalah bagaimana kita itu dapat Kristianity is Christ jadi merayakan Natal itu adalah juga merayakan Kristus itu sendiri yang menjadi pergumulan saya adalah memberitakan Kristus yang dinyatakan oleh Alkitab yang juga kemudian dirumuskan melalui pengakuan iman ya dan juga dirumuskan melalui pengakuan iman ada beberapa ya ada dari Nisea dari Kalsedon dan juga ada yang klasik yaitu pengakuan iman Rasuli dan juga bagaimana dielaborasi oleh Bapak-Bapak Gereja kemudian juga oleh para teolog yang lebih modern ini yang juga secara bungkus ya di bukan bungkus ya satu paket ya di dalam satu organik pengetahuan organik tentang Kristus yang bagi saya itu adalah keinginan saya tiap hari untuk mengenal dia ya mengenal dia to know him and to make him known ya jadi itu adalah sesuatu yang memang menjadi kerinduan saya setiap hari tapi ketika momen ini ada maka momen sesuatu yang dirindukan setiap hari itu menjadi sesuatu yang bisa memiliki kans untuk lebih besar lagi menyatakannya dengan misalnya saja ya kalau dalam gerakan reforming jeli selalu yang namanya Natal itu bukanlah satu perayaan tapi suatu kebaktian kebangunan rohani karena di momen itu orang yang momen tanggal itu orang biasanya liburan biasanya orang itu lebih lebih rajin ya kadang-kadang ya karena ada bukunya judulnya Kristen Kapal Selem Natal muncul hilang Pasca muncul hilang lagi ya dan terutama juga kalau sudah nikah ya muncul lagi nanti meninggal juga muncul lagi ya tapi semuanya hilang setelah itu nah oleh sebab itu biarlah kita tidak jadi Kapal Selem itu tapi kita terus ada di atas itu tapi makin lama dari Sekoci sampai ke Kapal Besiar yang besar ya dalam arti makin memiliki satu relasi ya makin memiliki satu relasi dengan Tuhan dan makin pengen dipakai oleh Tuhan nah maka momen Natal ini adalah momen pertobatan momen kembali kebangunan rohani momen pertumbuhan iman dan semakin kita mengenalkan mengenal Kristus lebih dalam lagi dan mungkin terakhir ya ini kalau kita melihat lagi dari Masmur 119 yang kita baca tadi perbedaan dari Daud itu adalah dia hidup di era sebelum ada Yesus kita sudah ya menikmati momen ya dimana kita sudah bisa melihat apa yang dinantikan sama Daud ini sudah dinyatakan melalui Yesus melalui pengorban yang di atas kami salib Yesus mati dan Yesus bangkit dan sekarang sudah naik ke surga kembali jadi kita mungkin bisa membaca bagian ini dengan doa yang mirip ya mungkin karena kita juga mengalami mengalami ada pemerasan atau mengalami ada banyak orang yang menyerang kita tetapi Daud yang hanya mengandalkan imannya saja tanpa dia tahu apa yang akan dia dapat itu bisa memiliki pengharapan yang amat utuh apalagi kita harusnya yang sudah tahu Natal itu seperti apa si Yesus yang datang itu kemudian apa yang dia sudah berikan kepada kita ini harusnya membuat kita punya satu apa ya doanya jadi lebih yakin karena ini iman sedangkan yang kita alami sekarang kita sudah melihat sendiri dan kita sudah mengalami karena kita hidup di era setelah Natal seharusnya kita juga seperti yang tadi Pak Gito bilang mari kita mengenal Tuhan kita dan dari situ kita bertumbuh salah satunya yang nanti nampak juga di dalam doa-doa kita doa pelayanan sama apa tadi Pak? pembelajaran itu satu hal yang tentunya mau kita lakukan di dalam Natal ini tapi mungkin Natal ini momen untuk memulai Pak ya dan kita bisa lakukan terus sampai suatu saat nanti kita benar-benar kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan itu untuk pembahasan kita pada episode pada kali ini yang kita bersyukur sekali bahwa mungkin kita sekarang jadi punya perspektif Natal yang agak berbeda Pak ya mungkin selama bertahun-tahun kita melayakan Natal libur Natal di rumah lihat homelon kita mungkin hanya ter nuansa dan tradisi saja tapi sekarang kita tentunya pengen supaya kita Natal kita benar-benar bisa bermakna dan kita sungguh-sungguh mengenal siapa Kristus yang telah datang ke dunia ini dan bagi rekan-rekan sekalian yang mendapatkan berkat yang sudah belajar banyak melalui episode ini ataupun episode episode yang lalu rekan-rekan sekalian dapat memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar atau di nanti caption yang ada di video ini dan kita akan berjumpa lagi di dalam program kita WFA Wisdom from Above sampai ketemu lagi di episode berikutnya Tuhan memberkati kita semuanya Selamat Natal Selamat Natal Selamat Natal Selamat menikmati